One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di podcast Jalur Info. Satu jalur, sejuta info. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak para pemirsa untuk mengobrol dengan salah satu narasumber istimewa kita yang lagi tersambung di ujung telpon sana. Karena beliau adalah seorang akademisi muda yang berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu yang singkat di usia yang masih sangat muda, 27 tahun. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikan S3-nya. Beliau adalah Bapak Dr. Sahrial Sadiq. Assalamualaikum Pak Dr. Sahrial Sadiq. Bagaimana kabar Pak? Assalamualaikum salam. Pak Ashabar Hamid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kegiatan sekarang Pak Doktor? Ya, kegiatan sekarang adalah mendidik ya, mengajar, kemudian mereview beberapa jurnal. Alhamdulillah saat ini saya mengajar di beberapa kampus, baik di perguruan tinggi negeri dan swasta, dan mereview beberapa jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Wah, mantap, mantap. Pak Doktor, ini salah satu kisah Pak Doktor ini merupakan salah satu contoh yang bisa kita jadikan motivasi bagi para generasi muda kita. Bisa berhasil menyelesaikan pendidikan S3 dalam waktu yang singkat di umur 27 tahun. Bisa ceritakan sedikit bagaimana Pak Doktor sehingga bisa sampai pada titik yang sekarang ini? Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Saperhamid atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, para pemirsa semua. Oke, di saluran podcast dan Youtube ya. Jadi saya ingin sekilas share kaitan dengan pengalaman saya selama sekolah ya, atau studi. Dulu saya sekolah, taman kanak-kanak, sampai dengan SMA itu di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Alhamdulillah selesai sekitar usia 17 atau 18 tahun. Kemudian setelah tamat sekolah SMA, saya dan teman-teman melanjutkan pendidikan di kota Pelajar, di kota Gudeg, di kota Budaya, Yogyakarta, Hadi Inggrat. Nah, saya itu berangkat tahun 2011. Kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, 2011. Itu saya berangkat pada usia kurang lebih 17 atau 18 tahun. Kemudian saya menumpuk program S1, itu di Universitas Mahamadiyah Yogyakarta, salah satu perguruan tinggi suasana, yang top di DIY, DRA Istimewa Yogyakarta di Indonesia. Saya mengambil jurusan teknik elektro, Alhamdulillah diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 tahun, 1 bulan, dan 5 hari. Wah, di 3 tahun, 1 bulan. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian setelah itu, saya mengambil program Strata II pada Januari 2015. Saya tamat itu Oktober 2014. Januari 2015, saya mengambil program Magister, Magister Manajemen di Universitas Itam Indonesia, salah satu perguruan tinggi nasional swasta tertua di Indonesia, dan terbaik juga, Alhamdulillah. Sejajar dengan UMY, BINUS, UMM, UMS, dan sebagainya. Alhamdulillah, saya masuk ke jajaran top university untuk private university atau PTS. kemudian pada semester berikutnya, saya mengambil program Magister Teknik Elektro di Universitas Gajah Mada, atau UGM. Iya, UGM. Jadi, saya waktu itu kebetulan double degree, S2. Untuk di UGM itu, saya kuliah setiap hari Senin sampai Kamis. Dan di ITI, saya kuliah Jumat dan Sabtu. Jadi, Senin sampai Sabtu itu saya kuliah saja kerjaannya. Dan habis itu break, atau istirahat. Dan biasanya juga kalau tugas-tugas selesai, ya pada hari Minggu itu juga saya kejar setoran untuk menyelesaikan. Kemudian selamat program Selata 2, kurang lebih 2 tahun, 2015 sampai 2017, selesai. Saya kemudian mengambil program Selata 3 di Uni, Universitas Indonesia, 2017. Kemudian saya mengambil program Insinyur di Universitas Negeri Yogyakarta, UNY. Itu pada tahun 2019, dan Alhamdulillah 2020 selesai. Dan program S3 juga tahun 2020 selesai. Jadi, kurang lebih saya menyelesaikan program Profesi, kurang lebih 1 tahun. Dan program S3 itu kurang lebih 3 tahun. Nah, jadi total S3 di Jogja kurang lebih 9 tahun. Alhamdulillah, saya meraih glat tersebut, itu dengan predikat. Kalau di UMI terbaik, Alhamdulillah dan tercepat. Di UGM cum laude, dan di UI with distinction. Alhamdulillah, mendapat amat dari Allah untuk lulus secara cepat. Dan memperoleh indeks prestasi yang baik, Alhamdulillah. Itu mungkin sekilas terkait dengan pengalaman saya selama sekolah. Dan selama di Jogja, saya juga telah mengajar kurang lebih 3 tahun. Selepas tamat S2 2017, saya alhamdulillah mendidik di beberapa kampus. Kurang lebih ada 4 kampus. Di UTI, Universitas Teknik Jogja, Universitas Cokro Aminoto Jogjakarta, Universitas Terbuka, dan UNU Jogjakarta. Jadi, Alhamdulillah, kurang lebih 4 kampus selama di Jogja. Kemudian, saya terakhir mengajar di Jogja itu Agustus 2020. Dan September 2020, saya Alhamdulillah sudah mengajar di Kalimantan Selatan. Nah, ini ada di 4 kampus, Alhamdulillah juga. Di Universitas Terbuka, Universitas Selatan Kalimantan, Universitas Ahmad Yani, dan UNU Jogja. Nah, maaf, UNU Kase, UNU Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, di sana sudah selesai pengabdian kurang lebih 3 tahun. Kemudian, saya mengabdi di daerah asal. Seperti, Alhamdulillah, dari semester kemarin. Alhamdulillah, semester ini juga sudah mulai untuk mendidik pada semester genap. Nah, ya mungkin itu sekilas pengalaman saya untuk sekolah dan bekerja. Ya, Pak Doktor, ini kan kita mengetahui kalau mau melanjutkan pendidikan kan juga butuh biaya. Sementara kita mengetahui bahwa background daripada Pak Doktor Sahriali ini boleh dikatakan juga ya dari rumah tangga yang sederhana ya. Kehidupan keluarga dari orang tua juga cukup sederhana. Kira-kira apa tipsnya dari Pak Doktor ini sehingga bisa melanjutkan pendidikan, walaupun dengan background yang sederhana? Oke, terima kasih Pak Saper ya atanyaannya. Jadi memang Alhamdulillah, selama serata satu, Alhamdulillah saya diberi amanah oleh Allah meraih BSI PPA, peningkatan prestasi akademik dari Kementerian Tekniti dulu, sekarang Kementerian Dikbud. Kemudian, waktu serata dua, saya meraih BSI Senggulan dari Kementerian Dikbud juga, Alhamdulillah, untuk selataniga, saya memperoleh amanah untuk meraih BSI Digital Transportship dari Kementerian Kementerian Dikbud. Nah, untuk tips dan triknya untuk meraih BSI Senggulan tersebut adalah saya share untuk BSI Senggulan Pasca ya, karena saya ingin memacu adik-adik di sini untuk lebih semangat lagi untuk meneruskan sekolah. Untuk BSI Senggulan Sarjana, misalkan besok bulan, itu syarat yang dibutuhkan adalah kita mesti masuk ke UNIF tujuan dengan LOA yang unconditional atau tanpa syarat. Misal kita mau masuk UGM, UGM itu TPA-nya diminta 500, nah kita sudah harus memenuhi itu, 500. Dan tuval-nya di UGM itu minta 450 atau ASEP 209. Nah, itu kita penuhi dulu. Kemudian untuk apply beasiswa, itu tuval kita itu harus 500. Jadi tuval 500, TPA 500, seperti itu. Untuk jaman saya dulu itu masih boleh 450 untuk BSI Senggulan itu tidak setinggi sekarang, dulu itu 450 saja sudah bisa apply. Namun sekarang mesti 500. Mesti 500. Dan lain-lain, memang standarnya seperti itu. Kayaknya semakin tahun, semakin meningkat skor yang diminta mungkin. Jadi harus kita belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian kita coba beasiswa tersebut. Jadi memang untuk mencoba beasiswa itu, kita jangan pantang menyerah. Kita harus habiskan jatah gagal kita, seperti kata Pak Dhanan Iskan ya, habiskan jatah gagalmu selagi masih mudah. Iya, jadi memang sekarang kalau mau mencari beasiswa itu harus tuvalnya minimal 500 ya Pak Doktor. Iya betul, 500 minimal. Pak Doktor, mungkin ada sedikit saran-saran atau motivasi bagi adik-adik kita bagaimana supaya mereka walaupun dengan kondisi atau dana terbatas bisa tetap melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, ya mungkin motivasi dari saya itu kalau saya diberi tiga pilihan, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua tahta, yang ketiga harta, itu saya milih ilmu. Nah, karena apa? Karena saya meyakini dalam hadis maupun Al-Quran, kitab dan hadis yang saya yakini, bahwa insya Allah ketika kita berilmu, Allah itu akan meninggikan kerja kita. Sehingga nanti harta, tahta, dan sebagainya itu akan mengikut sendiri, seperti itu, akan mengiringi sendiri. Namun sebelum kita menuju tahap ilmu itu, kita yang pertama harus dipuatkan adalah adab atau akhlak. Itu adalah fondasi utama. Adab atau akhlak, itu kita perbaik, kemudian baru kita turun lagi ke step yang kedua, yaitu ilmu. Setelah ilmu itu kita dapat, baru kita masuk ke step ketiga, yaitu amal. Yaitu runtutannya. Yang pertama, adab. Kita perkuat adab. Yang kedua, kita timba ilmu. Yang ketiga, kita implementasikan ilmu tersebut dengan cara beramal. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti kita akan menjadi manusia yang berprestasi dan kontributif sepanjang hayat kita. Mungkin itu sekilas ya terkait dengan tips dan triknya. Jadi saya memandu adik-adik semua untuk menimba ilmu tadi. Yang pertama, tapi kita harus membekali adab atau akhlak kita dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Jadi kita bisa unggul dalam intelektual, kemudian anggun juga dalam adab seperti itu atau akhlak kita. Iya. Pak Doktor, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk memberikan tips-tips terkait bagaimana melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Pak Doktor, kalau jalan-jalan ke Makassar, silakan kita tunggu kedatangannya Pak Doktor di Gerahapena. di Studio Jalur Info. Nanti kalau saya ke Makassar, nanti saya ingin bersilatur ahmi ke sana. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sudah kita semua dilimpahi keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin, 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 amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Doktor Sarial atas kesempatannya untuk memberikan sedikit tips-tipsnya di Jalur Info TV. Iya, saya juga mau cakapkan kasih banyak. Demikianlah wawancara singkat kita atau obrolan singkat kita dengan Bapak Doktor Sarial, salah seorang akademisi muda yang berhasil menyelesaikan studi S3-nya dalam waktu yang singkat. Jangan lupa untuk subscribe channel Jalur Info TV. Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak semuanya. Salam sehat dan sukses selalu. Ya, sama-sama Pak Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh her sp EPI The Curtain ? Terima kasih.